Halo ko friends, jadi disini ada soal jika fx sama dengan akar pangkat 4x dikurang 1 dan gx akar pangkat 2 36 dikurang x kuadrat. Dengan masing-masing daerah asal disini untuk yang fx 1 sampai tahinga, kurung siku 1 sampai tahinga ini artinya 1 itu masuk ke dalam daerah asalnya. Dan disini untuk daerah asal gx dari negatif 6 sampai 6. Carilah rumus domain dari operasi fungsi berikut. Nah pertama-tama domain itu adalah himpunan input atau masukan agar fungsinya terdefinisi. Itu artinya disini kita akan mencari operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dari fungsinya. Kemudian agar fungsi-fungsi ini terdefinisi kita harus menentukan daerah asalnya berapa. Nah domain untuk fungsi-fungsi disini, untuk menjumlahkan fungsi domainnya itu adalah irisan dari domain fungsi x dengan domain fungsi g. Kemudian untuk pengurangan juga sama, perkalian dan pembagian domain dari fungsinya itu adalah irisan dari yang f dan yang g. Maka disini untuk yang a, pertama-tama penjumlahan fungsi f ditambah gx itu sama seperti fx ditambah dengan gx. Maka fx ditambah dengan gx, kita tambahkan saja fungsinya. Akar pangkat 4x dikurang 1 ditambah akar pangkat 2, 36 dikurang x kuadrat. Sehingga domain fx itu ada 1 sampai tahinga, berarti kalau kita buat garis bilangan itu seperti ini. Kemudian disini 1 itu kita kasih bulatannya penuh karena domainnya kurung siku, bukan kurung biasa seperti ini. 1 sampai tahinga. Nah jadi kalau misalnya kurung biasa, bulatannya kosong nanti. Kemudian 1 sampai tahinga, berarti daerahnya adalah yang ini, dari 1 sampai tahinga. Kemudian untuk yang gx itu dari negatif 6 sampai 6, berarti karena ini kurung siku juga, kita buat bulatannya penuh dua-duanya. Dan dari negatif 6 sampai 6, daerahnya adalah yang ini. Sehingga irisan dari kedua daerah ini adalah dari 1 sampai 6. Maka domain untuk f tambah gx untuk x, x berada di antara 1 sampai 6. Nah perhatikan disini, karena tadi bulatannya penuh dua-duanya, maka disini tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengannya. Sehingga disini 1 dan 6 disini, 1, 6 masuk ke dalam daerah domain dari fungsinya. Dan x adalah anggota bilangan real. Nah sama untuk pengurangan juga, berarti fungsinya nanti kita kurangkan seperti ini. Dan domainnya adalah irisan dari kedua fungsinya. Sama seperti yang A, kita tuliskan. 1 kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 6x, anggota bilangan real. Untuk yang C juga sama, kita kalikan fungsinya, sehingga disini akar pangkat 4x dikurang 1. Nah disini akar pangkat 2, 36 dikurang x kuadrat, kita buat menjadi akar pangkat 4. Maka ini yang di dalam akarnya dikuadratkan. Sehingga kalau sudah sama-sama akar pangkat 4, kita kalikan, berarti menjadi seperti ini. Dan domain dari fungsi perkaliannya sama seperti yang A dan yang B. Berarti x berada di antara 1 dan 6 dan x anggota bilangan real. Sampai jumpa pada soal berikutnya.